Oke teman-teman, balik lagi di channel Inirsky RY3. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tutorial setelah pesan-pesan berikut ini. Oke teman-teman, perkenalkan nama aku Ahmad Rizky. Pada kesempatan ini aku akan membagikan tips atau tutorial pada kalian semua. Yaitu gimana cara mengedit foto manipulasi bersama salah satu celebgram Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Rilly Alda? Nah ini termasuk asupan gizi ya buat kalian ya. Nah kira-kira seperti apakah contohnya dan contoh hasil editingnya akan menjadi seperti ini bro. Gimana? Bagus kan bro? Seperti biasa sebelum lanjut tutorial, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu channel ini. Biar berkembang untuk ke depannya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video baru kami. So lanjut ke tutorial. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berada di dalam tutorial Adobe Photoshop. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali ke konten edit foto manipulasi bersama salah satu celebgram Indonesia. Yaitu Rilly Alda. Nah seperti ini adalah hasil editing kita. Dan seperti biasa saya telah menyiapkan bahan mentahnya ini. Nanti saya kasih link di deskripsi untuk kalian download secara gratis. By the way disini ada ruang space kosong udah ya. Jadi enak gitu ya. Oke dan seperti biasa disini ada konsep foto saya yaitu selfie saja. Ya seginilah cukup ya cahayanya soft. Agak sedikit over di bagian sebelah sini. Tapi gak apa-apa masih bisa ditolong ya. Oke seperti ini konsepnya selfie dengan menggunakan kamera ya. Kalau gak ada kamera juga pakai HP juga bisa ya bro. Yang penting memanfaatkan yang ada ya bro. Oke kita langsung ke tutorial bro. Pertama-tama kita ke background Rilly Alda nya. Nah oh iya disini kita mungkin sedikit menduplikat ya. Disini biar ada ruang space kosong ya. Kita tambahin ruang space kosong ya. Ruang space kosong ya maksudnya ya. Nah disini karena disini menurut saya masih terlalu sempit ya. Sebenarnya sudah bagus sebenarnya. Tapi kita duplikat saja buat jaga-jaga ya. Kita control J saja dulu di bagian sebelah sininya. Kita duplikat seperti ini. Udah. Nah baru kita klik C pada keyboard kalian. Seperti ini kita crop tool. Kita ke move tool. Kita potong dan kita crop band. Seperti ini ya. Udah lumayan ya. Langsung saja kita ke background saja. Kita akan seleksi bagian objek orangnya saja. Kita ambil dan bagian background belakangnya kita tinggal ya. Kita klik W pada keyboard kalian. Saya menggunakan quick selection tool. Dan jangan lupa gak gunakan yang plus ya. Untuk meng-add selection ya. Oh iya. Untuk memperkecilkan brushnya menggunakan tutup kurung. Seperti ini. Dan memperkecilkan brushnya menggunakan buka kurung ya. Seperti itu saja sih. Cara menggunakannya simple. Oke. Kita lanjut menggunakan quick selection toolnya. Dan seleksi bagian objek orangnya ya. Nah baru-baru-baru seperti ini. Setidaknya itu ya gak usah terlalu rapi sih. Nanti kita rapikan menggunakan eraser tool. Langsung saja kita potong menggunakan move tool. Kita drag fotonya ini ke background really aldanya. Seperti ini. Bam. Baru kita pergi ke edit. Di bagian edit ada yang namanya transform. Kita gunakan saja yang flip horizontal. Bam. Seperti ini ya. Kita ctrl T untuk memunculkan border yang seperti ini. Muncul kotak ya. Kita tahan shift. Nah. Buat yang tidak melar ya. Seperti itu. Oke. Baru kita sesuaiin ya. Dan apabila sudah seperti ini. Waktunya kita akan merapikan bagian background. Ya. Yang di belakang ini masih ada bekas potongan ya. Nah. Kita pergi ke layar 1. Kita ganti namanya. Ini really alda. Oke. Kita enter. Dan yang layar 2 nya kita ganti namanya menjadi saya. Kita pisahkan ya. Sudah layarnya. Kita pergi ke background. Really aldanya kita akan merapikan sedikit bagian background. Menggunakan eraser tool kita klik. Eh. Pada keyboard kalian ya. Ini terlalu kecil seperti tadi. Cara membersihkan brush nya. Menggunakan saja pada tutup kurung pada keyboard kalian ya. Seperti ini. Nah. Ya. Kita klik kanan. Pastikan heartless nya. Kita tambahin sekitar 5% opacity nya tetap 100% ya. Rapikan saja seperti ini. Oke. Kurang lebih seperti ini. Langsung saja kita ke mustul. Waktunya kita pergi ke layar background saja. Yang ini. Nah. Waktunya kita akan merapikan lagi bagian background saya nya ya. Kita eraser tool lagi. Kita klik aja pada keyboard kalian. Seperti ini. Kita klikkan. Pastikan heartless nya 5%. Nah. Kalian hapus saja ini nya. Pokoknya sampai rapi ya bro. Nah. Bro. Kurang lebih seperti ini ya bro. Sudah rapi ya. Kita ke mustul dulu. Kita lihat dulu ya bro. Nah. Seperti ini. Kelihatan. Sudah gak ada kelihatan yang ngecacat ya bro. Ya. Sepertinya. Sudah rapi ya. Nah. Bila sudah seperti ini. Waktunya kita akan memperjelas foto ini ya bro. Kita tambahkan efek sharpen ya. Sebelum itu kita duplikat dulu ya. Layar saya ini. Kita ctrl J. Seperti ini. Menjadi saya copy ya. Yang ini kita ganti namanya menjadi sharpen. Oke. Jadi kita pisah layarnya ya bro. Oke. Sudah. Apabila sudah seperti ini. Kita langsung ke filter. Di bagian filter ada yang namanya sharpen. Cari saja yang namanya unsharp mask ya. Kalian pencet saja seperti ini. Radius nya 1.6. Mount nya 60%. Dan result nya 0. Levels. Kita klik ok. Nah. Jadi agak lebih tajam ya bro. Nah. Pernah lebih seperti ini. Kita lihat dulu ya. Before. Nah. Ini agak blur. Dan after ya. Sudah kelihatan jelas ya bro. Tapi seperti ini. Waktunya kita akan menyesuaikan pewarnaan ya bro. Tentunya di bagian objek wajah saya nya dulu ya. Kita pergi ke layar yang indus sharpen nya. Ya boleh ya. Seperti ini. Kita klik control. Klik pada mouse kalian di layar thumbnail. Seperti ini. Akan muncul garis garis foto screen. Seperti ini. Langsung saja kita calculate new field or adjustment layer. Seperti ini. Kita kurangin dulu pakai vibrance. Seperti ini. Sedikit saja. Bukan saya terlalu banyak. Nah. Sekitar minus 10. Oke ya. Kita tutup. Nah. Waktunya kita hapus jadi bagian bibirnya. Saya pengen bibirnya netral saja ya. Tidak terikut efek vibrance. Kita klik air pada keyboard kalian. Seperti ini. Kita perkecilkan saja. Berhasil menggunakan buka kurung. Nah. Seperti ini. Waktunya kita pergi ke layar sharpen lagi. Kita ke move full. Kita klik control. Klik pada mouse kalian di layar thumbnail. Seperti ini. Kita langsung ke create new field or adjustment layer. Pergi ke color balance. Nah. Kita di bagian color balance ini. Kita sesuaikan lagi pewarnaannya. Ambil bagian yang agak merah sedikit. Ya. Seperti ini. Oke. Ya. Seperti ini. Kita tutup dulu. Kita pergi ke layar sharpen lagi. Kita klik control. Klik pada mouse kalian di layar thumbnail seperti ini. Kita langsung ke create new field or adjustment layer. Pergi ke brightness and contrast. Nah. Di bagian brightness and contrast. Kita turunin saja sedikit bagian brightnessnya. Tidak usah terlalu banyak sekitar minus 2. Dan bagian contrastnya kita turunin juga sekitar minus 11. Ya. Boleh. Kita tutup. Nah. Bila sudah seperti ini. Sudah mantep ya bro. Waktunya kita akan mengganti warna jaket ya. Karena di bagian jaket ini saya pengen ganti warnanya menjadi hitam ya. Biar agak koppel. Koppel. Koppel ya. Dengan bagi si Willy Alda nya. Biar kelihatan lebih mesra saja ya bro. Kita pergi ke layar sharpen. Langsung saja kita pergi ke create new field or adjustment layer. Ke hue and saturation. Ambil sampo nya mode master seperti ini. Yang warna biru. Tentunya ya. Kita langsung tarik-tarik saja seperti ini. Kita sesuaikan di antar 3 fitur ini ya. Sampai warnanya hitam kita ubah ya. Oke. Nah. Warna lebih seperti ini. Bagian brightnessnya saya tarik ke paling ujung sebelah sini. Jadi warna hitam pekat. Oke. Oke. Sekitar segini. Ya. Kalian sesuaikan saja. Kita tutup lagi seperti ini. Nah. Baru dan apabila udah seperti ini bro. Waktunya kita akan menambahkan efek lagi ya. Di bagian saya ini. Biar saya pengen menambahkan efek cyan blue ya. Juga seperti itu. Kita seleksi lagi bagian objek orangnya ini. Nah. Kita klik control. Klik pada mouse kalian di layar thumbnail. Kita ke create new field or adjustment layer. Ke color balance. Nah. Di bagian color balance. Ambil bagian cyan nya. Nah. Seperti ini. Bagian bluenya. Oke. Oke. Cukup ya bro. Nah. Kita tutup saja. Dan apabila udah seperti ini. Saya pengen menghapus di bagian area wajah saya. Karena area wajah saya terkena efek cyan ya. Jadi saya pengennya wajah saya netral dan bagian area bajunya saja ya. Terkena efek cyan ya. Kita klik aja pada keyboard kalian. Sama seperti tadi brush nya. Kita klik kanan. Pastikan hardness nya sekitar. Ya. 4 atau 5%. Seperti ini. Oh. Pasif nya tetap 100%. Kita perlu sama saja brush nya menggunakan tutup kurung ya. Seperti ini. Yap. Udah aman ya bro. Dan apabila udah seperti ini. Langsung saja kita ke move tool. Lagi-lagi kita akan menyeleksi bagian rambutnya ya. Saya pengen menambahkan efek highlight di bagian rambutnya. Biar kelihatan udah refleksi highlight nya ya. Ada pantulun cahaya di atas ini. Kita pergi ke layer sharecon. Kita klik W pada keyboard kalian. Kita perkecilin saja brush nya menggunakan buka kurung ya. Seperti ini. Seleksi bagian area rambut. Oke. Mantap ya. Kita langsung ke create new flow arrangement layer. Ke brightness and contrast. Naikkan bagian brightness nya sedikit. Nah. Segini. Oke. Kita turunin bagian contrast nya. Aman ya. Kurang lebih seperti ini. Kita tutup saja. Nah. Kita lihat dulu before after ya. Udah kelihatan jelas ya. Ada perbedaannya ya. Kita ke move tool dulu. Waktunya kita akan menambahkan shadow ya. Di bagian sebelah sini. Biar kelihatan lebih realistis ya. Meskipun gak realistis amat. Tapi intinya lebih realistis. Habis hampir mendekati gitu ya. Kita tambahkan layer baru. Kita ke create a new layer. Seperti ini kita ganti namanya menjadi bayangan. Oke. Kita pisahkan layer nya. Baru kita klik B pada keyboard kalian. Jangan lupa kalau picture nya warna hitam pekat. Kita ganti. Kita klik OK. Kita perbesarkan saja brush yang menggunakan tutup kurung brush nya ya. Opacity nya sekitar 4% saja ya. Kita gesek sekali saja. Bam. Seperti ini. Cukup ya. Kita lihat dulu before after nya ya. Nah. Jangan lupa layur bayangan ini kita letakkan di bawah layer saya ya. Seperti ini. Jadi. Gak ketumpuk gitu ya. Nah ini dia. Kita lihat dulu before after ya. Apabila kurang tebel. Gesek lagi sekali. Bam. Seperti ini. Nah. Udah. Cukup ya. Kita lihat dulu. Di bagian sini ya. Lihat dulu. Before dan after. Nah. Udah jelas sekali kelihatan ya bro. Langsung saja kita ke move bro. Dan apabila udah seperti ini. Saya pengen. Oh ya. Saya pengen menghapus sedikit ya bro. Di bagian ini yang masih ada kelihatan. Bintik-bintik. Yang ini. Menghapus bintik-bintik ini akibat hue and saturation tadi ya. Caranya gampang saja. Kita pergi ke layer hue and saturation ini. Nah. Kita hapus saja mengurangkan error circle bagian bintik-bintik ini. Kita klik ya pada keyboard kalian. Nah. Seperti ini. Udah hilang ya bro. Bagian area bintik-bintik ini. Tadi akibat. Kena seleksi ya. Seleksi warna. Oke. Tapi aman kok. Tidak ngerusak gambar. Oke. Aman ya. Bintik-bintiknya udah hilang. Kita ke move tool. Nah. Di sini saya pengen. Apa ya. Bisa dikatakan. Pengen mencerahkan bagian background belakangnya. Biar kelihatan lebih terang ya bro. Karena ini terlalu banyak efek light chrome ya. Kayaknya ya. Si really aldanya ini. Bahan mentahnya memang kayak gini ya. Bukan saya yang edit warnanya seperti ini. Oke. Kita pergi ke layer yang really aldanya. Kita tambahkan dulu. Ke create nail field or adjustment layer. Ke brightness and contrast. Kita akan menambahkan brightnessnya sedikit. Nah. Agak terang seperti ini. Biar kelihatan lebih bagus ya bro. Ya. Kalian kira-kira saja. Dan contrastnya kita turunin sedikit. Nah. Ya. Aman. Kita tutup. Dan. Ini malah terkena objek orangnya. Jadi orangnya tetap netral. Kita hapus saja menggunakan eraser tool. Kita klik F pada keyboard kalian. Tetap di layer brightness and contrastnya ya. Opacitynya 100%. Nah. Hapus saja. Seperti ini. Oke. Ngikutin objek orangnya ya bro. Oke. Kurang lebih seperti ini. Jadi bagian area. Belakannya saja yang terang. Dan bagian real aldanya tetap aman. Kita lihat dulu before. Nah. Lihat. Agak gelap ya. Dan. After. Jadi. Lumayan. Bagus ya bro. Oke. Kita ke muster. Dan. Boom. Seperti inilah bro. Hasil editing kita hari ini ya bro. Yaitu edit foto manipulasi bersama salah satu selebgram Indonesia. Yaitu real alda. Jadi gak terlihat jomblo ya saya kali ini. Jadi berpasangan. Dan kopel pula ya. Mungkin tutorial kali ini cukup sampai disini saja. Terima kasih banyak untuk menonton video ini. Oh ya bagi kalian yang pengen rekos tutorial seperti ini. Atau edit foto subscriber episode selanjutnya. Kalian bisa langsung saja ke Instagram saya. Di atriski area underscore. Atau ke kolom komentar Youtube saya yang di bawah ini bro. Jangan lupa buat di order jasa edit foto saya ya bro. Oke. Harganya murah meriah ya bro. Harganya tetap merakyat juga. Kualitas pejabat ya. Dan selanjutnya tutorial ini saya serahkan langsung kepada Ahmad Rizky. Nah bro. Seperti itulah tutorialnya. Gimana? Bagus kan bro? Mungkin tutorial kali ini cukup sampai disini saja ya bro. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Oh ya bagi kalian pengen rekos tutorial seperti ini. Atau minta konten react editing. Kalian bisa langsung saja ke Instagram saja. Di atriski area underscore. Atau ke kolom komentar Youtube saya di bawah ini bro. Seperti biasa sebelum meninggalkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dulu channel ini. Biar bergembang untuk ke depannya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Biar tidak ketinggalan video-video baru kami. Saya Ahmad Rizky. Pamit undur diri. See you next time. Stay creative. Sub indo by broth3rmax